Selamat pagi, saya Naufal Adirahman, silahkan berbicara untuk berbicara NHK Newsweb EC. Jadi perkenalkan, saya Naufal Adirahman, kali ini saya akan membahas tentang berita yang dipublish di web NHK Newsweb EC. Dan judulnya adalah, Jadi maksudnya adalah, mempersembahkan hasil karya berbentuk bunga sakura untuk warga asal Amerika yang meninggal dalam tsunami 10 tahun lalu. Kita langsung aja ke pembahasannya, oke? Jadi pada bulan Maret tahun 2011, warga asal Amerika bernama Taylor Anderson meninggal dalam bencana tsunami yang disebabkan oleh gempa besar yang terjadi. Yang terjadi di bagian timur Jepang. Taylor Anderson ini adalah seorang pengajar yang mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak di sebuah sekolah di kota Ishinomaki, Prefektur Miyagi. Jadi dari kalimat yang pertama ini, kita bisa tahu bahwa Taylor ini, Taylor Anderson adalah seorang guru sekolah yang datang dari Amerika untuk mengajarkan pelajaran bahasa Inggris untuk anak SD lah intinya mah. Jadi, kedutaan besar Jepang yang ada di Amerika, menyerahkan sebuah hasil karya. Karya berbentuk bunga sakura kepada Universitas tempat Taylor Anderson lulus kuliah, yaitu Universitas Randolph-Macken. Karya ini dibuat sebagai rasa terima kasih kepada orang-orang Amerika yang mendukung masyarakat Jepang, baik secara moral maupun material setelah terjadinya gempa. Di Universitas ini, Universitas Randolph-Macken ini banyak mahasiswa yang belajar bahasa Jepang. Dan saat upacara penyerahan hasil karya, para mahasiswa memberi salam dengan menggunakan bahasa Jepang. Yang artinya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar bahasa Jepang agar bisa berguna bagi Jepang dan Amerika Serikat. Wah, ini semangatnya tinggi nih mahasiswa di Randolph-Macken ini. Dia bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bahasa Jepang. Biar bisa menghubungkan jarak antara Amerika Serikat dan Jepang. Mantap nih. Taylor-sanは日本と Amerikaの間をつなぐ仕事をすることが夢でした. Taylor-sanのりょうしんはこの夢が本当に成るように Ishinomaki-shinadoの24の学校に本を送っています. Jadi, Taylor-san ini punya mimpi untuk menghubungkan jarak antara Jepang dan Amerika Serikat. Untuk mewujudkan mimpi ini, orang tua Taylor-san menyerahkan sejumlah buku ke-24 sekolah termasuk Ishinomaki. Wah, cita-cita mulia ini yang dimiliki Taylor-san ini. menghubungkan antara Jepang dan Amerika Serikat lewat pendidikan. Mudah-mudahan di masa depan ada orang yang meneruskan cita-cita mulia Taylor-san ini. Semoga saja ya. Dan semoga saja dari Indonesia ada yang mencontoh perjuangan Taylor-san dalam mewujudkan mimpinya. Hai, minasan. Konkai no hanashi wa kokomade ni shimasu. Konohanashi uki tekuerete arigatou gozaimasu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari pembahasan kita kali ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sayonara. Terima kasih telah menonton.